Ingwi Malmsteen adalah salah satu gitaris paling berpengaruh dalam sejarah musik metal. Dia dikenal karena teknik bermainnya yang cepat dan akrobatik, yang dipengaruhi oleh musik klasik dan jazz. Malmsteen sudah merilis lebih dari 20 album studio dan sudah menjual lebih dari 20 juta rekaman di seluruh dunia. Ingwi Malmsteen lahir di Stockholm, Sweden pada tahun 1963. Dia mulai belajar bermain gitar pada usia 6 tahun dan mulai menulis lagu pada usia 10 tahun. Dia sangat terpengaruh oleh musik klasik, khususnya karya-karya Niccolo Paganini dan Johann Sebastian Bach. Dia juga terpengaruh oleh gitaris rock seperti Richie Bregmore dan Jimi Hendrix. Pada awal remaja, Malmsteen telah menjadi gitaris yang sangat rampil. Dia bermain di beberapa band lokal di Sweden sebelum pindah akhirnya ke Amerika Serikat pada tahun 1982 buat mengejar karir musiknya. Di Amerika Serikat, dia bergabung dengan band Stiller yang kemudian berganti nama menjadi Alcatraz. Malmsteen terkenal dengan teknik bermainnya yang cepat dan akrobatik. Dia menggunakan konsep arpeggio dengan teknik sweep picking dan terkadang tapping buat menciptakan suara yang unik. Dia juga dikenal karena penggunaan si Brato yang over. Teknik bermain Malmsteen sangat dipengaruhi oleh musik klasik. Dia sering menggunakan pola arpeggio yang kompleks dan melodi yang rumit. Dia juga menggunakan berbagai teknik lain untuk menciptakan suara yang unik. Melmsteen merilis album solo pertamanya, Rising Force, pada tahun 1984. Album ini langsung sukses dan menjadikan Melmsteen salah satu gitaris paling populer di dunia. Dia kemudian merilis beberapa album lain yang sukses juga, termasuk Marching Out, 1985, Trilogy, 1986, dan Odyssey, 1988. Album-album Malmsteen menampilkan beberapa lagu yang paling terkenal, seperti Arpeggios From Hell, Rising Force, Far Beyond the Sun, Black Star, dan lain-lain. Lagu-lagu ini terkenal karena melodinya yang rumit dan teknik bermainnya yang ngebut alias cepat. Melmsteen dikenal karena konsernya yang spektakuler. Dia sering tampil dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi. Dia juga dikenal karena penggunaan efek gitarnya yang unik. Melmsteen sering menampilkan lagu-lagu dari album solonya, serta lagu-lagu dari band-band sebelumnya, seperti Alcatraz dan Steeler. Dia juga sering membawakan lagu-lagu cover dari band-band lain, seperti Deep Purple dan Led Zeppelin. Melmsteen telah berpengaruh besar pada banyak gitaris metal lainnya. Gitaris seperti Jason Baker, Marty Friedman, dan Paul Gilbert semuanya terinspirasi oleh Melmsteen, salah satunya. Dia juga telah berpengaruh pada gitaris dari jenre musik lain, seperti rock progresif dan jazz. Yngwie Malmsteen adalah salah satu gitaris paling berpengaruh dalam sejarah musik metal. Dia sudah menginspirasi banyak gitaris lain, dan sudah membantu membentuk suara musik metal modern. Dia adalah seorang legenda gitar sejati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!